Chapter 1171, With Full Force Kelopak matanya bergetar hebat, dan Baily Yutian melihat kolom radang gelap ini menghadapnya, dan dia merasa takut. Dia tidak pernah membayangkan bahwa kekuatan Raja Rohnya di luar lingkup pengetahuan orang biasa akan benar-benar gagal di depan monster kecil Zuofan. Jadi aku tidak peduli untuk memahami kuncinya. Aku panik dengan cepat, dan dengan cepat mengangkat pedang surga dan bergerak maju satu blok. Sentuh. Dentang keras terdengar, dan tangan Jian Sun yang tak terkalahkan bergetar untuk sementara waktu, dan dia tidak bisa membantu tetapi langsung terbang keluar oleh dampak yang kuat. Dan ketika dia berhenti, dia sudah satu kilometer jauhnya. Api hitam yang terkontaminasi oleh pedang masih menyala, dan tangannya yang memegang pedang terus bergetar. Menatap dengan saksama pada wajah senyum jahat di kejauhan, Bai Li Yutian akhirnya mengungkapkan wajahnya yang bermartabat lagi, dan kali ini lebih bermartabat daripada sebelumnya. Lagipula, sekarang, dia bahkan menggunakan chip tawar-menawar terakhir dari kekuatan Gaib Raja Roh, tetapi dia masih gagal mendapatkan keuntungan absolut. Ini menunjukkan bahwa dia benar-benar kemungkinan akan kalah, dikalahkan oleh monster misterius ini yang jelas-jelas baru saja kembali ke dunia nyata. Tetapi dapat menyelesaikan kekuatan Gaib Raja Roh. Dan semua orang di bawah ini benar-benar tercengang menyaksikan semua ini, terutama Bai Li Jingwei dan yang lainnya bahkan terpana. Bagaimana mereka bisa percaya bahwa leluhur, yang sudah berdiri di puncak dunia, akan didorong ke tingkat seperti itu setelah ditingkatkan. Zuofan, di mana dia suci? Malam datang, bintang pedang jatuh. Malam datang, bintang pedang jatuh. Pada saat ini, di antara murid-murid aula iblis hari itu, seseorang menatap pertempuran sengit di langit, bergumam. Semua orang mendengarnya, dan sepertinya mereka memikirkan balada yang beredar di daratan. Mereka hanya berteriak, malam tiba, bintang pedang jatuh. Malam melanda, bintang pedang jatuh. Sepuluh lewat, sepuluh lewat, hanya sekejap mata, kerumunan di seluruh platform eksekusi sudah berteriak liar. Semua bersemangat dan bersemangat di mata mereka. Ini adalah penguasa istana iblis mereka, Raja Iblis Malam, orang yang akan mengakhiri kerajaan dan bintang pedang yang tak terkalahkan. Mengaung! Raungan gila, langsung menyebar ke telinga semua orang. Mereka mendengarkan Bai Li Jingwei, dan masing-masing tampak muram dan mengertakkan gigi. Para jenderal bintang pedang ragu-ragu, saling memandang, dan akhirnya ada yang bergetar di hati mereka. Nenek moyang akan dikalahkan, bintang pedang akan habis, apakah ini, benarkah? Bas! Namun, keraguan di mata semua orang belum muncul. Tetapi ketika gelombang ruang terdengar, ratusan mil garis lintang dan bujur, dunia bermil-mil, dan beberapa raja pedang dari bintang pedang. Tiba-tiba sebuah ruang tak kasat mata melintas dan menyatukan mereka. Semuanya terbungkus di dalamnya. Jian Sun yang tak terkalahkan di atas Nine Heavens melihat api hitam menyala pada pedang-pedang ilahi suci, dan dia merasa sedikit takut di matanya. Tetapi segera berubah menjadi roh pejuang yang keras, dan tiba-tiba mendentikan lengannya api semua hancur. Momentum yang kuat itu begitu curam sehingga seluruh dunia dan seluruh penjuru dunia mulai secara tak dapat dijelaskan memulai gempa besar. Suasana kehancuran yang mengerikan, menyebar kemana-mana, bunga dan rumput, tidak bisa berhenti bergetar dan menyusut, sepertinya akhir dunia semakin dekat. Murid kelima Dewa Langit, penghalang ruang angkasa. Tampaknya dia tahu apa yang akan dia lakukan. Lima aura emas di murid kanan Zhuofan tiba-tiba menyalah. Xiao Sanxi dan Raja Dharma lainnya, serta lingkungan dan kingsheng dan mereka semua di platform eksekusi, muncul tujuh pesona tak terlihat, seolah-olah mereka ditutupi oleh tujuh tudung besar. Segera setelah itu, Zhuofan perlahan mengangkat tangannya, dengan lembut membelai pedang sihir di tangannya, dan menyapu setiap inci pedang. Nyala guntur hitam yang bergemuruh juga menyelinap di sepanjang telapak tangannya, dan segera menempel pada pedang sihir. Di atas, napas pedang sihir tiba-tiba naik, bahkan lebih mengerikan. Uh! Dengan jentikan tubuh pedang, dia menunjuk langsung ke sosok di depannya. Mulut Zhuofan masih memiliki roh-roh jahat, tetapi matanya penuh peperangan, dan momentum tubuhnya juga langsung menyebutkan puncak. Uh! Apa yang mereka coba lakukan? Sudut mulut bergerak-gerak dengan ganas. Semua jenderal bintang pedang di sini merasakan ruang bergetar di sekitar mereka, dan kemudian memandang perlakuan orang-orang pada garis bujur dan lintang dan platform eksekusi. Dan mereka segera mengerti apa yang terjadi. Mengempis, hampir menangis. Saudaraku, kalian berdua akan memperkuat langkah itu, dan semua orang penting dilindungi sebelum pertarungan. Tapi, tapi, kita? Kita adalah ikan kecil dan udang, dan tidak masalah jika kita matikan. Itu terlalu kasar. Selain itu, para tetua malam itu sendiri adalah musuh kita. Jadi tidak apa-apa untuk melakukannya. Tetapi bagaimana Anda, para leluhur, dan keparat itu adalah kepala Anda? Memikirkan hal ini, wajah semua orang menjadi pahit, dan setelah saling memandang, hidung mereka memompa, dan mereka semua melarikan diri bersamaan. Lari, bang. Namun, mereka tidak menunggu mereka untuk mengambil kaki dan naik turun langit, ke segala arah, semua ladang di sini, di semua tempat, ada ledakan guntur yang luar biasa. Paksaan mengerikan langsung memenuhi penonton, dan semuanya menjadi abu. Prajurit bintang pedang yang tersisa menghilang dalam sekejap mata, jutaan dan puluhan juta, dan bahkan tanpa ratapan tinggal sebelum kematian, mereka menghilang. Jiansung yang tak terkalahkan berteriak keras, dan pedang surgawi menebas dengan keras ke Zuofan. Seluruh dunia tampaknya menjadi pedangnya, seperti kuda yang berlari kencang, pedang yang tak terhitung jumlahnya, dan otak menusuk Zuofan, jika tidak ada ruang untuk melindungi tubuh. Bahkan penguasa tingkat raja pedang ini, akan berubah menjadi abu dalam sekejap. Melihat adegan ini, orang-orang yang beruntung dalam pelindung bawah tanah tidak bisa tidak terkejut. Apakah ini kekuatan penuh dari Master Realem Raja Roh? Mengerikan, musuh dengan raja roh sama dengan musuh dengan seluruh dunia. Bagaimanapun, di ruang raja roh ini, semuanya dikendalikan olehnya, dan semua kekuatan adalah untuk mengikuti perintahnya. Siapa yang dapat menentangnya, tidak heran kedua pria itu menutupi mereka dengan pesona sebelum mereka mulai. Itu benar, tanpa pesona ini, mereka mungkin musnah bersama dunia ini dalam sekejap. Melihat makhluk-makhluk di luar kantong, seperti potongan daun bawang, janggut lenyap dalam sekejap mata, mereka semua tidak bisa tidak menyentuh dahi dengan keringat dingin, menghirup gas. Dan syukurlah dia masih orang yang penting. Kakak ditinggalkan, segera setelah itu, orang-orang memandang Zuofan dengan ekspresi khawatir, dan hati mereka tegang. Menghadapi seluruh dunia ini, musuh ada di mana-mana dan tidak ada tempat untuk melarikan diri. Bagaimana dia harus menghadapinya? Situasi ini tidak kurang dari situasi Jianzun yang tak terkalahkan, yang dikepung oleh hampir 100 juta kekuatan tempur pada saat itu, dan bahkan lebih lagi. Namun, dalam menghadapi situasi berbahaya seperti itu, Zuofan tersenyum sedikit dan tidak peduli. Bahkan jika seluruh dunia adalah milik Anda untuk 100 mil, hanya tanah 3 hektare saya tidak dalam lingkup pengaruh Anda. Ada dengungan dingin di bawah hatiku, dan murid kanan Zuofan meledak menjadi empat aura emas, dan peradangan guntur di murid kiri juga gila. Murid keempat Kaisar Kongming, Lei Yan Kongzen, Bum, mengambil Zuofan sebagai pusat, dalam satu mil, seluruh ruang bergetar hebat, dan guntur hitam tiba-tiba memenuhi setiap sudut, berubah menjadi sepotong kerajaan hitam Zuofan sendiri. Meskipun dia bukan kerajaan Raja Roh, dia tidak bisa mengintegrasikan kekuatannya ke ruang sekitarnya, tetapi di Tanah Tiga Akre, bahkan cengkeraman Raja Roh. Dia tidak pernah ingin mengambil langkah. Papa, pedang guntur ungu yang kuat terus menembak Zuofan, tapi begitu dia memasuki kerajaan hitamnya, dia semua dihancurkan oleh alam api guntur yang lebih menakutkan. Dan dia sama sekali tidak dekat dengannya. Murid ganda tidak bisa berhenti menyusut, Bailyu Tian melihat bahwa kelompok serangan ini tidak berpengaruh padanya. Segera, dia berbalik, mengumpulkan kekuatan tubuhnya, dan menebas ke depan. Dia memilih satu titik maju dan mengambil musuh. Senghi, uh! Bilah pedang ungu melintasi langit lagi, disertai dengan berkat guntur di langit dan bawah tanah, dan tiba-tiba berubah menjadi pedang raksasa setinggi seratus kaki. Dengan keras membelah kerajaan hitam Zuofan, mencoba menghancurkan daerah yang tidak bisa ia injak. Namun, ilmu pedang Zuofan yang melonjak bukanlah vegetarian. Jadi, lengan kanannya juga bersinar terang, sosoknya tiba-tiba menghilang, dan belokan berbalik, juga mengumpulkan kekuatan kilin, dan menebas ke depan. Wow! Sebuah pisau hitam melintas, bersama dengan guntur dan gejolak yang mengamuk. Rumah-rumah pedang yang aneh dan menakutkan juga menembak dengan keras ke arah Baizang Lei Jian milik Jianzun yang tak terkalahkan. Bang! Kedua pedang berpotongan, dan ada suara keras, tetapi mereka bertarung bersama dan meledak. Paksaan yang mengerikan itu tiba-tiba memenuhi langit dan bumi, dan guntur ungu dan peradangan hitam seperti hujan meteor. Orang-orang penting yang menyaksikan puncak ini dengan tegas di sampul pelindung semuanya tertegun untuk sementara waktu. Melihat pemandangan yang menghancurkan di luar, bahkan orang yang paling kuat pun tidak bisa berhenti berdetak. Adikmu, apakah kedua orang ini masih manusia? Ini hanyalah perang para dewa dan setan. Namun, masih menunggu kejutan di hati mereka jatuh, langkah kaki Zhuofan telah bergerak lagi. Membawa pedang sihir, dia bergegas ke Baili Yutian dengan ganas. Guntur dan guncangan udara di matanya tetap tidak berubah, tetapi alih-alih menyebar di sekitarnya, dia berubah menjadi naga hitam sejauh satu mil. Di antara kepala naga, ada banyak kemarahan, dan jika seseorang yang memimpin, pembunuhan akan berlalu. Seluruh ruang dikontrol oleh Baili Yutian, dan semua halilintar ungu di langit dan bawah tanah menyerangnya dengan gila, tetapi apakah itu berguna? Naga hitam menyerang prajurit ke segala arah. Semua pedang petir menghantamnya, dan mereka berubah menjadi ketiadaan. Jika Anda memiliki seribu pasukan dan ribuan kuda, saya juga jenderal pertama di pasukan jenderal. Di bawah hatinya, Baili Yutian melihat momentum berani Zhuofan, dan wajahnya menjadi lebih berat. Pada saat ini, dia tiba-tiba menemukan bahwa bahkan jika dia telah mencapai seluruh dunia, semua orang di tangannya ada di tangannya, dan mereka diambil, tetapi hanya Zhuofan, bahkan di dunianya. Kemampuan untuk berlari merajalela, benar-benar monster di antara monster, iblis pertama di dunia, keberadaan yang benar-benar tidak terkendali. Jadi, Baili Yutian menggertakkan giginya dengan keras. Di bawah hatinya, dia akhirnya menyerahkan kendali ruang skala besar, tetapi tiba-tiba menyusut, mengumpulkan semua kekuatan dunia ini di satu tempat. Chapter 1172, Step on Top, ZZZ, kekuatan ruang dengan cepat terkompresi dan kembali. Baili Yutian mengangkat pedangnya dan menunjuk ke atas. Semua petir ungu berkumpul menuju tepi pedangnya, tetapi dalam sekejap mata, semua petir ungu di langit yang tak terbatas tampaknya menyelamatkan drive. Seperti tentara hutan kerajaan, semua berkumpul di sekelilingnya, memancarkan kekuatan teror. Tetapi setelah mendengar tangisan yang menakutkan, pedang ungu itu ternyata adalah seekor burung raksasa dengan panjang seratus kaki Baili Yutian memegang pedang sihir tepat di kepala burung itu. Selain itu, pertemuan padat dari begitu banyak petir ungu juga membuat burung raksasa itu tampak seperti putaran matahari yang terik, dan seluruh langit ditutupi oleh cahaya siang. Sehingga orang tidak bisa membuka mata mereka. Sentuh, dengan suara keras, meledak ke udara, pedang Zuofan dan pedang Baili Yutian akhirnya bentrok di satu tempat. Hanya saja kali ini, mereka tidak hanya mengandalkan kekuatan mereka sendiri, tetapi lebih dari kekuatan baru yang kuat itu. Murid Dewa Kosong Zuofan menambah peradangan guntur dunia, yang membuat kekuatan tempurnya lebih dari tiga kali lipat. Namun, kekuatan Baili Yutian Lingking Realem sepenuhnya terbuka, dan kekuatan sihir dikompresi oleh ruang, dan kekuatan guntur dan guntur dikumpulkan ke dalam burung raksasa guntur ungu. Tetapi kekuatannya telah meningkat lebih dari sepuluh kali. Jika Zuofan menggunakan kekuatannya sendiri untuk menekan titik ketiga Jianzun yang tak terkalahkan, maka sekarang, Jianzun yang tak terkalahkan telah memberikan ruang yang luas. Tetapi telah mengumpulkan semua kekuatan dalam satu titik, tetapi kekuatan yang diberikannya tidak luar biasa. Di mana bisa dengan mudah menghadapinya? Wow! Dengan flash, Zuofan terbang kembali tiga mil dengan guntur api naga hitam, dan Jianzun yang tak terkalahkan mengguncang tubuhnya, juga melekat pada Thunderbird, dan mundur satu mil ke belakang. Namun, keduanya baru saja menghentikan bentuk tubuh mereka, dan sekali lagi melangkah keras, bergegas ke satu sama lain lagi, pedang di tangan mereka bahkan lebih ganas dan sengit. Jadi, tetapi setelah mendengar suara keras, selama sembilan hari, seekor naga hitam dan seekor Thunderbird ungu raksasa terus bertabrakan bolak-balik timur untuk sementara waktu. Barat untuk sementara waktu, naik turun untuk sementara waktu, tetapi butuh waktu, dua sudah seratus pertempuran bolak-balik dunia berantakan, dan seluruh dunia bergetar. Semua orang di bawah tanah tampak terkejut. Dengan kekuatan tempur dua pria ini, bahkan jika mereka menggerakkan jari mereka, mereka dapat membuat jutaan tuan terbang menjadi asap. Dan akibat dari pertempuran kedua pria itu adalah memindahkan gunung dan mengisi laut, menghancurkan langit dan menghancurkan bumi. Ini jelas bukan kekuatan yang seharusnya dimiliki manusia dunia ini, benar-benar tidak dapat mengakomodasi mereka. Namun meski begitu, keduanya bekerja keras, penting untuk memiliki kemenangan atau kekalahan. Akhirnya, setelah suara keras yang memekatkan telinga, sebuah bayangan tiba-tiba pecah dari atas sembilan hari, dan dengan keras, itu menghantam beberapa puluh kilometer lubang besar. Semua orang terkejut dan melihatnya, tapi itu adalah keraguan Zuofan. Tanpa sadar tenggelam, dan King Sheng khawatir di sekitar mereka, dan mereka semua cerah dan bahagia dengan mata mereka. Wow! Suara kerikil pecah, dan Zuofan berdiri dari dasar gua, dan tidak bisa membantu tetapi memuntahkan darah merah, lalu menghembuskan nafas, terlihat sedikit lelah. How? Kicauan nyaring terdengar, dan si tander bertungu perlahan melayang ke atas kepalanya. Pedang yang tak terkalahkan berdiri di atas kepala burung itu. Melihat musuh seumur hidup di bawah, dia juga terengah-engah, tetapi matanya penuh tawa. Italia, nyengir, Zuofan, kau kalah. Bahkan jika pedang-pedangmu yang melambung lebih kuat, bagaimanapun, itu adalah guiyuan realem. Dalam hal kekuatan dan kekuatan total, bagaimana itu bisa dibandingkan dengan dunia roh raja dari pria tua itu? Orang tua itu berjuang sendirian, berjuang keras, adalah salah perhitungan terbesar Anda. Ham, Bukankah kamu sama? Menyipitkan mata meliriknya, Zuofan tersenyum dengan jijik, roh raja alam adalah kekuatan untuk mengendalikan ruang. Tetapi tidak ada kemungkinan untuk sangat meningkatkan kekuatan dan kekuatannya. Anda orang tua, gunakan kekuatan ruang untuk mengumpulkan semua energi dalam satu pada titik ini, kecepatan kekuatan unsur yang harus dikonsumsi mungkin jauh lebih cepat daripada milikku. Apalagi dengan energi yang begitu padat dan kuat, berapa lama kamu orang tua bisa menahannya? Aku takut bahwa tubuh tidak lagi baik. Sambil menyeringai, Ba Ili Yu Tian ragu-ragu, meskipun dia sedikit goyah, dia mendengar kara dari waktu ke waktu, seolah-olah suara tulang yang retak terdengar, tetapi matanya masih penuh peperangan. Benarkah, lelaki tua itu tetap bertahan, jadi kaulah yang kalah? Dengan mengatakan itu, Jian Sun yang tak terkalahkan menatap lingkaran halo putih di atas kepalanya, dan senyum gembira muncul di sudut mulutnya. Menunggu untuk menyelesaikanmu, orang tua itu pergi ke sana, hahaha. Dengan tawa besar, Ba Ili Yu Tian perlahan mengangkat ekskalibur, dan matanya penuh peperangan. Saat melihat semua orang, Kiki terkejut, dan hati tiba-tiba menegang. Namun, pada saat ini, mulut Zuofan tiba-tiba menunjukkan senyuman aneh, dan suara samar berkata, Tuan Jian Sun, jika Anda ingin pergi ke sana, Anda sedikit lebih awal. Hahaha, sarang guntur naga api, dengan tangisan nyaring, Zuofan begitu curam sehingga dia menusukkan pedang sihir ke bawah. Tiba-tiba, aliran udara hitam menyerupai gelombang, melonjak hebat ke sekitarnya, langsung mengubah seluruh tanah menjadi tempat gelap. Segera setelah itu, auman-auman mengaum satu demi satu. Tanah yang gelap bergetar seperti ombak lautan. Naga hitam berlari ke langit dengan nyala guntur yang hebat. Dalam sekejap mata, mereka menenggelamkan Ba Ili Yu Tian dan burung petir. Masuk dan jangan melihat siapapun selama beberapa saat. Langit dan bumi, seluruh bidang tiba-tiba berubah menjadi tanah yang gelap, dengan lima jari di luar jangkauan. Ada senyum jahat di sudut mulutnya, mata Zuofan berkilau, dan Anda berkata, pedang terkalahkan tak terkalahkan, Anda benar-benar tidak harus memadatkan seluruh kekuatan ruang untuk diri sendiri. Anda tahu, saya adalah dunia, ruang yang Anda hilangkan, aku bisa mendapatkannya dalam sekejap. Sekarang ombak apa yang bisa kau gulung di sarang nagaku, hahaha. Mengaum-mengaum. Dengan raungan, ada ribuan naga hitam tak berujung, meludah api hitam, menggulung thunderbird di dalamnya, menggigit terus-menerus, Dao Zilei, juga di bawah pakaian tanpa akhir ini, semuanya hilang. Namun, Ba Ili Yu Tian tidak yakin tentang ini, dan tersenyum dingin, ini hanya ladang, tetapi bagaimana dengan suami lama? Begitu suara itu jatuh, Ba Ili Yu Tian mengguncang tubuhnya dengan keras. Tetapi ketika guntur bertiup, dan guntur umu meledak ke surga, seluruh sarang naga meledak menjadi semburan yang total. Sinar matahari yang menyilaukan menerpa lagi wajah lamanya. Zizi Zizi. Namun, pada saat ini, dengungan keras terdengar tiba-tiba, dan Jianzun yang belum terkalahkan belum bereaksi terhadapnya, sebuah bayangan telah tersapu melintasi dia dalam sekejap. Uh! Tubuhnya stagnan, dan Jianzun yang tak terkalahkan tidak bisa bergerak sama sekali. Dia memandang ke bawah pada dirinya sendiri, tetapi dia benar. Aku tidak tahu kapan, ketika dia mengumpulkan burung thunderbird, yang kecil dan panjang muncul dari yang kecil ke atas. Lorong, dan lorong ini memanjang sepanjang jalan, hanya membentang ke tubuhnya, dan juga melewati. Jenggot tidak bisa menahan guncangan, Jianzun yang tak terkalahkan menegakkan kepalanya dan melihat ke bawah, tetapi dia menghadap perutnya, membakar api hitam. Dan tubuh bagian bawahnya sudah terbakar, perlahan-lahan jatuh ke tanah lanjutkan. Tuan Jianzun, pada saat ini, suara dingin dan akrab terdengar di telinganya, aku telah mengatakan sebelumnya, pedangku ditelan, hanya sarang naga itu, tidak menggigitmu sampai mati. Hanya menelanmu lima indera dan enam kesadaran. Penguasa Raja Roh memiliki kekuatan ruang, yang didasarkan pada enam mata dan telinga. Bahkan bidang saya tidak dapat dipisahkan dari ruang Anda. Sayangnya, Anda telah mengurangi kekuatan ruang ke satu tempat, tetapi itu adalah keuntungan ini hilang. Jadi saya menyelinap dari bawah sementara Anda tidak tahu apa-apa. Alisnya tidak bisa berhenti gemetar, Bai Li Yutian perlahan-lahan menoleh, melihat ke belakang, tapi itu adalah wajah Zhuofan yang acuh tak acuh, dan pedang hitam panjang di tangannya. Memancarkan api yang menyala, tidak bisa membantu tetapi segalanya mengerti. Mengambil nafas dalam-dalam, Jianzun yang tak terkalahkan meraih pedangnya sedikit erat, dan kemudian menatap ke arah lingkaran putih di atas, yang tampak agak tidak rela. Tetapi segera wajahnya yakin, dia menggertakkan giginya, mengibaskan tangannya, melemparkan pedang peretasan kembali ke tangannya, dan berteriak, Zhuofan, kau menang. Kau lah yang harus pergi ke gunung Tianmo. Ambil retas pria tua itu Sky Sword, mari kita melangkah bersama, jangan menghina pedang ini. Saat kata-kata itu jatuh, Bai Li Yutian Chang menghembuskan nafas dan perlahan menutup matanya. Saat nyala api terus menyala, berkedip menjadi abu. Menjangkau, meraih pedang guntur ungu, merasakan gemetar pada pedang, tampaknya berkabung untuk tuannya. Zhuofan juga menghela nafas dan sedikit mengangguk. Jian Sun yang tak terkalahkan, adalah lawan yang baik. Tampar, di sisi lain, di sangtuari, di sebuah bangunan bambu kecil, seorang pria muda duduk di papan catur dan hendak menjatuhkan sepotong, tetapi tiba-tiba dia menjabat tangannya. Dan sepotong tiba-tiba jatuh di antara potongan-potongan panjang. Sudah pergi, sambil menarik nafas dalam-dalam, pria itu bergumam. Sayang sekali Tuan Raja Roh Fan Jie telah menghilang. Sudah pasti akan segera datang ke sini. Ini adalah dunia yang mereka impikan. Ada bayangan gelap di sampingnya, berdiri diam-diam, dan berkata pelan, kali ini Raja Roh agak aneh, dia seharusnya datang. Tetapi dia sengaja menekan budidaya, tampaknya berurusan dengan hal-hal sepele. Akankah, bagaimana dengan ini? Tidak, terakhir kali nafas melemah, kali ini menghilang secara langsung, sepertinya itu terbunuh sebelum datang. Selesai. Apakah dua Raja Roh muncul di Fan Jie? Tidak ada dua yang terbunuh oleh Leapfrog. Mendengar ini, pria itu bahkan lebih terkejut. Leapfrog. Mereka yang bisa menjadi Raja Roh dalam situasi Fan Jie bukanlah orang-orang yang menganggur. Bagaimana mereka bisa begitu mudah dilewati? Selama bertahun-tahun, ini tidak pernah terjadi. Hal seperti itu, pada waktu itu karena, bertahun-tahun, dia tidak pernah berpikir untuk kembali ke sini. Sekarang dia ingin kembali, tidak ada yang bisa menghentikan langkahnya. Hehehe. Tampar. Ketika dia mengetuk bidak catur di papan catur dengan keras, pemuda itu tiba-tiba membuat tawa yang sangat aneh. Setelah mendengarnya, hatiku menggigil. Chapter 1173, I Ambek. Lama. Leluhur. Dengan dengungan ruang, Ba Ili Jingwei bergetar hebat, pingsan lemah, pingsan, matanya tertegun, wajahnya penuh keputusasaan dan ketidakpercayaan. Menghadapi situasi ini, menteri-menteri lain dari kerajaan bintang pedang lainnya juga tumpul untuk sementara waktu, dan tubuh mereka menjadi lumpuh seketika. Ratusan mil kaisar lewat, dan bahkan dengan matanya berguling, dia pingsan. Pilar kerajaan bintang pedang, leluhur-leluhur yang tak terkalahkan, Raja Ba Ili, bahkan mati. Apalagi, sebagai puncak kendo, apakah orang itu dibunuh oleh pihak lain? Bagaimana ini mungkin, semua orang menggelengkan kepala karena tak percaya, tetapi faktanya ada di depan mata mereka. Meskipun tubuh Jiansun yang tak terkalahkan telah terbakar menjadi abu, memang benar bahwa dia mengikutinya selama ribuan tahun, dan dia tidak bisa melepaskan diri. Benar-benar jatuh ke tangan Zhuofan. Semua ini benar. Dia menutup matanya dengan erat, dan menutupi kelopak matanya dengan lengan Ba Ili Jingwei, dan dia tidak bisa berhenti menangis, penguasa Raja Pedang berlutut di tanah dan membenturkan dada mereka. Hanya sangguan Feiyun melihatnya kosong, wajahnya lurus. Adikmu, bertaruh harta yang salah. Saya pikir Jiansun yang tidak terkalahkan ini akan membantunya berhasil, tetapi saya tidak pernah berpikir bahwa pria yang tidak terkalahkan ini akan mengalami nasib seperti itu. Untuk sementara waktu, sangguan Feiyun diam-diam membenci, dan kepalan tangan tidak bisa berhenti mengepal. Namun, beberapa keluarga bersuka cita dan beberapa khawatir, jatuhnya Ba Ili Yu Tian, semua orang di keluarga Ba Ili meratap di sini, sisa empat narapidana negara bagian bahagia dan gembira. Monster tua Ba Ili Yu Tian akhirnya melihat Raja, Raja Qin sejian melirik ke tepi langit, dan matahari terbit juga penuh kegembiraan, dan mengangguk dan tersenyum, malam gelap melahap Starburst, Fajar akan datang. Aku tidak bisa memikirkan ramalan ini, itu benar-benar menjadi kenyataan, hahaha, menjadi kenyataan. Tiba-tiba, sudut matalium Mubai juga menunjukkan air mata kegembiraan, merasa tidak mementingkan diri sendiri. Pertikaian berdarah keluarga selama bertahun-tahun akhirnya di tangannya, dan dia telah mendapatkan apa yang dia inginkan. Bukanlah sia-sia dia menjadi kuda dan kuda di bintang pedang. Sudah hampir seribu tahun, mereka semua tenggelam dalam atmosfer mereka sendiri, beberapa merayakan dan bersorak, dan beberapa menangis dan menangis. Hanya Zuofan, memegang pedang yang membelah di tangannya, melihat dengan dalam, dan diam-diam menerimanya ke dalam cincin. Bas, gelombang ruang Melambai, dan pedang sihir menggigil, seolah berdoa untuk sesuatu. Zuofan meliriknya dan sedikit tersenyum, aku tahu apa yang kamu pikirkan, tapi aku akan menunggu sampai sesudahnya untuk mengatakan sesuatu, aku tidak akan memperlakukanmu dengan buruk. Kembali sekarang, ding. Dengan bisikan, pedang sihir mengguncang tubuhnya dengan bahagia, dan kemudian mendesing kembali ke tubuh Zuofan. Dengan sedikit senyum, Zuofan berbalik dan menurunkan tubuhnya, menghilangkan penghalang ruang, dan datang ke kerumunan untuk mulai mencairkan batasan mereka. Setelah sekitar setengah jam, semua orang bisa bergerak. Tuan Aula, Wu Randong pertama kali datang ke Zuofan, menundukkan busurnya, dan matanya dipenuhi dengan sukacita dan rasa terima kasih. Murid-murid lain di Istana Iblis juga bersemangat dan tidak bisa dijelaskan, diikuti satu persatu untuk beribadah, seolah-olah memandangi menghargai binatang, menatap Zuofan dengan cermat. Tetapi mereka tampaknya takut menyinggung Tuan Kuil seperti ini, sehingga mereka tidak berani memandang satu sama lain. Tapi mengintip dengan cermat, hati-hati, mengabaikan kegembiraan mereka, Zuofan hanya memandang Wu Randong dan berkata dengan ringan, sekarang semua rintangan dihilangkan, dalam satu bulan. Proyek modal kekaisaran akan selesai. Ya, Wu Randong lebih dihormati ketika dia membungku. Pada saat ini, Ling Yun Tian membawa semua orang yang ditangkap di Shizu bersama dan membungku kepada Zuofan, membungku dan bersyukur. Terima kasih Zuo-Zu atas bantuannya. Kalau tidak saya akan lelah dan jatuh ke Shizu, sungguh sayang sekali tidak mati. Di mana, aku tidak menyelamatkanmu. Hanya saja aku dan bintang pedang memiliki konflik takdir, dan hanya satu yang bisa selamat. Dia menghalangi jalanku, dan aku menyapu jalanku, tidak lebih. Jika ada dendam, itu sama sekali bukan apa-apa. Saofan menggelengkan kepalanya. Ling Yun Tian juga sedikit menganggup, dan menghela nafas. Ya, Tuan Zuo sendirian dan tidak melibatkan perselisihan lima negara. Tidak ada dendam dengan Jian Xing. Hanya saja tujuan kami sama dan kami bertarung melawan musuh bersama. Namun, Tuan Zuo jika Anda memiliki rencana, beritahu kami terlebih dahulu, kami akan bekerja sama dengan Anda untuk membahas bintang pedang. Dan itu dapat melakukan lebih banyak dengan lebih sedikit. Mengapa kita harus menderita karena penghinaan ini? Apakah kamu malu untuk mengatakan ini padaku? Kenapa kamu tiba-tiba berhenti mengepung Baili Yun Tian 100 tahun yang lalu? Uh, ini, Ling Yun Tian tiba-tiba tersedak tanpa menyadarinya. Sambil tersenyum, Zuofan menolak untuk mengatakan, Tuan Sekte Tuan tidak keberatan, saya tidak percaya pada Anda, saya hanya tidak percaya pada sifat manusia. Pada saat itu, Anda dipaksa oleh Zhong Su untuk menjadikan saya Grand Marsical Empat Negara, menunggu lima negara bagian. Setelah gencatan senjata, apakah saya masih menggunakan apa yang saya katakan? Kali ini juga, ini bukan bintang pedang yang menyerang Shizu. Bagaimana kalian di Shizu sementara dapat menahan kaki Buddha dan mendengarkan perintah saya? Untuk membuangnya, Anda masih perlu menggunakan rincian ratusan mil dari garis lintang dan bujur. Terlepas dari faktor-faktornya, orang hanya bisa bersatu antara hidup dan mati untuk bertarung melawan musuh asing, kan? Uh, Ling Yun Tian tersenyum malu sejenak, lalu tiba-tiba sepertinya memikirkan sesuatu, dan dengan cepat mengubah topik pembicaraan, ngomong-ngomong, Tuan Zuo tidak mengatakan. Lelaki tua itu hampir lupa, mereka yang rumit. Neneknya, awan berjalan, orang tua itu harus menghancurkan mayatmu. Dengan mengatakan itu, Ling Yun Tian sudah berteriak-teriak, dan langsung pergi ke karya-karya rincin itu. Teriakan itu keras dan wajah bangga memenuhi seluruh wajah tua, seolah kemenangan ini dibawa olehnya. Saat berjalan mereka, mereka panik dan buru-buru melarikan diri, tetapi mereka segera diambil oleh semua orang di Ling Yun Tian, dan mereka dipukuli dan dilecehkan. Zuo Fan mencibir mengejek, Zuo Fan mendengus, orang-orang ini. Kakak Zuo, Tuan, pada saat ini, Luo Yun Hai dan istrinya menyatukan keluarga Luo dan datang ke Zuo Fan di depan mereka, penuh semangat. Zuo Fan memandangi mereka, sedikit tersenyum, dan mengepalkan tinjunya, kamu baru saja dianiaya, Hai Han. Hai Han kamu, namun, tanpa menunggu putaran kata-katanya yang sopan. Teriakan marah segera terdengar, dan bayangan indah datang kepadanya di depannya, dan jari giyok bawang merah bahkan menghantam dadanya. Setelah beberapa saat, saya berteriak, kamu adalah hantu mati. Kemana kamu pergi dalam tahun-tahun ini? Kamu belum melihat apa-apa selama seratus tahun. Jika kamu mati, kamu baik-baik saja. Karena kamu masih hidup, mengapa kamu tidak melaporkan perdamaian kepada keluargamu? Kamu tahu betapa khawatirnya kamu? Apakah itu? Langkah demi langkah, Zuo Fan berani dan tak terkalahkan di depan Jian Zun yang tak terkalahkan, dan dia berani dan berani. Tetapi di depan sosok langsing ini, ada senyum pahit. Tidak ada kekuatan punggung, dan dia hanya bisa mengangkat bahu tak berdaya dan tersenyum pahit. Nona, ini bukan karena saya tidak ingin memberitahu Anda. Itu benar-benar bahwa saya memiliki sesuatu yang penting. Saya tidak ingin melibatkan Anda. Saya takut Anda. Takut pada kami? Apakah kamu pikir kamu baik-baik saja ketika kamu pergi? Hal-hal yang harus kita terlibat masih tidak terlibat? Hal-hal yang akan datang akan selalu datang, terlepas dari apakah kamu di sini atau tidak. Apapun yang tidak boleh kamu datang, tidak peduli apapun jika Anda tidak datang, Anda bahkan tidak akan datang. Jika Anda memiliki sesuatu yang mengerikan, apa yang Anda takutkan? Zhuofan telah menusuk dan bersumpah terus-menerus. Luo Yun Xiang marah, tetapi memarahi dan memarahi, tetapi secara bertahap memiliki rongga menangis, dan akhirnya tidak bisa membantu. Dengan keras merangkul, tubuh kurus Zhuofan tanpa belas kasihan memeluk erat di lengannya, kepalanya terkubur di dada pria itu, matanya memerah, dan hidungnya berkedut, berjanjilah padaku. Jangan pergi. Aku berkata sebelumnya, tidak peduli apa yang Anda miliki di masa depan, kita semua akan bertarung bersama. Tolong, jangan pergi lagi, oke? Dengan tubuh yang kaku, Zhuofan menundukan kepalanya dan memandangi batu giok yang tiba-tiba terbungkus, dia hanya bisa tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Dan kedua tangannya yang bebas tidak tahu harus meletakkan di mana. Eh, nona, turunkan tanganmu, Zhuofan ragu-ragu sedikit, malu untuk sementara waktu, tetapi Luo Yunxiang dengan senang hati meletakkan tangannya di pinggangnya. Dan kemudian membenamkan wajahnya di dada Zhuofan dengan gembira, seolah menangis dan tertawa. Zhuofan menyentuh hidungnya, entah bagaimana, dan orang-orang lain melihatnya, dan mereka mengerutkan kening, memalingkan kepala, menjelaskan bahwa itu tidak terlibat dalam masalah ini. Bahkan Wu Randong membuat alasan dan menyelinap pergi. Eh, Tuan Istana, aku akan mengumpulkan orang dan mulai bekerja segera. Aku sedang terburu-buru, baru saja diselamatkan, bukankah kamu beristirahat selama dua hari? Hei, hei, Zhuofan berteriak sebentar, tetapi Wu Randong sudah melarikan diri. Dengan enggan, Zhuofan memandangi lengan wanita muda yang telah lama hilang ini, sedikit berpegangan, tetapi dengan desahan panjang, diam-diam berkata, Nona, aku. Aku akan menemukan istriku, tubuh bergetar sedikit, Luo Yunxiang terdiam, tetapi masih berpelukan erat, dan setelah waktu yang lama, hanya diam-diam berkata, kamu akan pergi ke gadis di Qingcheng, tidak masalah, aku tidak akan menghentikanmu, tapi, kamu tidak bisa berhenti saya tulus kepada Anda. Nona, oke, tentu saja, dia melambaikan tangannya dengan tergesa-gesa, Luo Yunxiang berdiri, menatapnya dalam-dalam, dan tersenyum sedikit, aku berkata, aku tidak akan menghentikanmu. Kamu tidak bisa menghentikanku, kami adalah keluarga, lalu, kembalinah, pembantu rumah tangga Zhuo, kursi di keluarga, selalu dicadangkan untuk Anda tidak peduli apa yang ingin Anda lakukan, kami akan melakukannya dengan Anda. Dan Anda akan menemukan gadis alur, kami akan selalu ada di sekitar Anda, selama Anda tidak meninggalkan kami. Begitu pernyataan ini keluar, anggota keluarga Luo yang lain memalingkan kepala dan menatap tajam ke arah Zhuo Fan, semuanya dengan warna tulus di mata mereka. Ada arus hangat di hatiku, Zhuo Fan menghela nafas lega, berpikir sedikit, dan sedikit mengangguk sambil tersenyum, ya, seperti yang kau inginkan. Aku, Luo Fan, pengurus rumah tangga Zhuo Fan, sudah kembali, mengaung, dengan teriakan nyaring, kerumunan bersorak, bersemangat dan bersemangat. Tapi melihat pemandangan mereka, mata Zhuo Fan penuh senyum, tetapi jauh di matanya, ada sentuhan kesedihan. Reuni sedang berpisah, hari-hari di mana kita bisa bergaul mungkin tidak terlalu lama. Bagaimanapun, jalan menuju surga akan segera dimulai. Hentikan, jangan menyentuhnya, dendam seperti apa yang akan menimpaku. Namun, pada saat ini, teriakan nyaring tiba-tiba terdengar. Zhuo Fan sedikit mengernyit dan melihat ke tempat di mana suara itu datang, tetapi dia tiba-tiba tertegun dan menganggup, lalu mengambil satu langkah dan berjalan ke sana. Chapter 1174, David King, sentuh. Dengan suara keras, seorang pria berseragam penjara menendang seorang pria besar ke tanah dengan tendangan ganas, dan mencibir, Ham, ini adalah penguasa Raja Pedang, tapi begitu, hahaha. Berhenti, kita sudah menyerah dan mengaku, apa yang akan kamu lakukan? Dengan raungan, Ba'ili Yu Yu menatap mereka dengan ganas, mengepalkan giginya. Sambil menyeringai, wajah pemuda itu jahat, dan dia mengulurkan tangan asinnya dengan sangat sembrono, apa yang kamu lakukan? Bukankah Raja Pedang Zumzomu sangat bullish? Pedang yang tak terkalahkan sekarang mati, dan kamu menolaknya, apa yang salah gunakan? Menyerah adalah satu-satunya cara Anda untuk hidup, jujur dengan Lao Su, atau yang lain. Kalau tidak, dengan bunyi sekejap, cakar seperti baja mencengkeram pergelangan tangannya dengan keras, dan membuat suara dingin, lelaki itu menyeringai dan menoleh, baru saja akan memarahi. Tetapi napasnya tumpul dan wajahnya pucat. Sama seperti tikus melihat kucing, gemetar dan meluruskan kepalanya, Marshal Zuo. Kami telah membantu Anda menangkap tawanan ini dan membiarkan Anda membuangnya. Ba'ili Yu Yu juga mengerutkan kening, menatap pria yang membuatnya memikirkannya selama 100 tahun. Dan dia merasa sedikit terpana di matanya. Dengan senyum dingin, mulut Zuo Fan melintasi busur jahat, mengapa, Anda juga tahu bahwa orang-orang ini adalah tawanan saya. Saya tidak tahu, saya pikir mereka ditangkap oleh Anda. Bahkan Raja Pedang Zongzu dapat menangkap Anda, Anda keterampilan yang luar biasa. Jangan berani, Marshal Zuo. Kamu adalah Marshal kami dari empat negara. Itu hanya 100 tahun yang lalu. Kami semua melakukan sesuatu untukmu? Huh, alasan yang kedengaran bagus. Aku belum melakukan apapun untukku dalam satu abad. Sekarang setelah Zongzu dimenangkan olehku, kamu melakukan sesuatu untukku lagi? Hah, dengan senyum dingin, Zuo Fan melambaikan tangannya dengan keras dan menyentuhnya, dan kemudian menerbangkan lelaki itu tanpa nafas sama sekali. Maaf. Tidak perlu, orang-orang yang lain menunggu untuk melihat gerakan ini, berpura-pura sama dengan tidak melihatnya, dengan cepat mengecilkan kepala mereka, dan bergegas pergi. Tanpa memperhatikan siau-siau, Zuo Fan hanya menoleh untuk melihat kebaili yuyu yang telah menatapnya, dan dengan lambayan ringan di tangannya, dia mengangkat pengetangannya. Aku ingat kamu melakukannya dengan kia oer, tidak sakit, bagaimana mungkin sekelompok kecil diriku memelukmu? Aku menyegel sendiri basis budidaya, segel dirimu, Ya, sekarang kamu telah menang, kita semua dikalahkan. Dan orang-orang berengsek itu akan membunuhku dengan nyawa lege. Beraninya aku berhasil? Bukankah aku takut terbelah oleh pedangmu seperti leluhurmu? Hah? Sedikit mendengus, Ba'ili yuyu cemberut di matanya. Menggelengkan kepalanya tak dapat dibatalkan, Zuo Fan berkata dengan ringan, saya telah bertarung dengan yutian yang tak terkalahkan selama seratus tahun. Ini adalah perang para pria. Itu tidak ada hubungannya dengan keluhan dan perselisihan. Omong-omong, mengambil bintang pedang juga harus saya lakukan. Apa kebencian di dalamnya? Sekarang setelah bintang pedang telah menang, saya berharap itu tidak ada hubungannya dengan Anda. Anda bisa pergi. Pergi, tanpa diduga, Ba'ili yuyu tampak aneh, kamu membiarkan kami pergi? Apakah kamu tidak takut bahwa kita terlibat dalam balas dendam? Dengan alis terangkat, Zuo Fan tidak bisa menahan tawa, balas dendam? Dengan kekuatanmu, bisakah aku membalas dendam? Ham, bercanda, kami tidak memiliki kekuatan sekarang, itu tidak berarti bahwa di masa depan. Tidak di masa depan, namun, menunggu suaranya jatuh, Zuo Fan sudah berkata pada dirinya sendiri. Karena saya telah melampaui Anda hari ini, saya tidak takut bahwa Anda akan mengejar ketinggalan di masa depan. Jika Anda benar-benar memiliki kemampuan untuk mengejar ketinggalan, itu hanya dapat membuktikan bahwa saya malas. Sial, orang yang kuat tidak pernah takut dengan jumlah penantang di belakangnya. Selain itu, saya juga penantang. Saya memiliki tujuan untuk menantang, apalagi mereka yang ada di belakang saya mengejar ketinggalan. Jika tidak, itu akan lebih sial lagi, saya Anda tidak perlu ditembak orang itu, Anda mati di tangan Anda, dan Anda tidak kalah. Meliriknya dalam-dalam, Ba'ili Yuyu tidak bisa tidak terlihat redup dan bergumam, kamu adalah orang yang sama dengan leluhur, tidak, kamu lebih kuat dari dia. Meskipun leluhur sepenuh hati, dia masih ketika ada rasa takut orang di belakang Anda, tetapi Anda bahkan tidak memiliki rasa takut ini, tidak heran Anda menang kali ini. Penghargaan luar biasa adalah apa yang aku takutkan, bukan apa yang bisa kamu cocokkan. Dengan terkekeh, Zuofan melambaikan tangannya dengan ceroboh, berbalik dan berjalan pergi. Kau bawa pergi, tidak peduli bagaimana dulu kita memiliki sedikit persahabatan, kali ini hubungan manusia. Menatapnya dalam-dalam, Ba'ili Yuyu berhenti berbicara, dan kemudian mengetuk jarinya untuk melepaskan larangan Ba'ili Yulei. Tapi di sini, terdengar raungan dari Kiong Xiao, dan bayangan hitam menyeret tubuhnya dengan luka-luka, bergegas ke Zuofan, mendesis berulang kali, Zuofan, ada apa? Uh! Hampir hanya berbalik, Zuofan mengangkat tangannya, dan meraih leher pria yang bergegas itu, satu lengan kosong, tapi itu adalah raja pedang satu tangan, Ba'ili Jingtian. Apakah kamu akan membalaskan dendam terhadap Jianzun yang tak terkalahkan? Aku berkata, tidak ada dari kalian yang memenuhi syarat sekarang. Tapi karena kamu sudah menerima tantangan, maka aku diterima. Begitu kata-kata itu jatuh, Zuofan mengencangkan tangannya dengan keras, tetapi dia mencekiknya dengan stagnasi. Dan wajahnya acuh tak acuh. Tetapi jangan lakukan itu. Setelah Anda melakukannya, Anda bertanggung jawab atas tindakan Anda. Tunggu. Namun, pada saat ini, suara keras terdengar, dan Ba'ili Yulei datang ke wajah Zuofan dengan benjolan, dengan tatapan memohon di matanya, Tuan Zuo, tolong taruh pangeran. Jika Anda ingin membunuh, bunuh saja aku, dan aku akan mati untuknya. Dia meliriknya dalam-dalam, Zuofan menyipitkan matanya, dan berkata dengan ringan, Ba'ili Yulei, ada hubungan seratus tahun yang lalu, dan itu adalah sedikit persahabatan. Meskipun Anda tidak perlu membantu Anda pada waktu itu, saya tidak perlu. Ambil alih cintamu, aku tidak tahu, apa yang harus kamu lakukan dengan pangeran ini? Apakah kamu ingin melindunginya seperti ini? Aduh, itu kejadiannya seratus tahun yang lalu. Dia tahu bahwa aku sengaja membiarkanmu pergi, tetapi dia belum mengungkapnya setelah itu. Aku belum menyebutkan ini kepada orang selama seratus tahun. Aku menerima cintanya, itu dia. Dia melakukannya untuk tujuannya, bukankah kamu sudah memikirkannya? Alis terangkat, Zuofan menatap pangeran dengan dalam, dan tersenyum jahat yang mulia. Lihat kamu tidak begitu baik, kamu akan mengeluh dengan kebajikan ah. Dengan senyum sinis, Ba'ili Jing Tian tidak mau mengatakan, sebagai seorang pangeran, belajar adalah seni seorang kaisar, bagaimana bisa ada keluhan tentang kebajikan? Ini hanya bisnis yang menarik. Tapi saya harus mengatakan bahwa saya dibakar oleh peradangan hitam Anda, Raja Lei Jian benar-benar menyelamatkan hidupku. Dia memotong tanganku, yang benar. Aku punya rencana ini, tetapi aku tidak tahan untuk memulai, karena dengan lengan ini, semuanya sudah berakhir, dan tahta bukan milikku. Saya ingin tahu apakah ada orang tidak lengkap yang mengaku sebagai Raja dan Kaisar di bawah seluruh dunia? Jadi pada saat itu, Guntur Raja Lei Jian benar-benar membuat keputusan untuk saya, rahmat yang menyelamatkan jiwa. Tapi setelah itu, aku membantu mereka menyembunyikan hubungan mereka denganmu, dan aku tidak mempertimbangkan kebaikan ini. Tapi aku mematahkan tanganku, ditakdirkan untuk kehilangan kekuatan, tanpa alasan, mengapa aku harus menyinggung Tuan Raja Pedang? Nah, karena pertimbangan untuk situasi masa depan, saya tidak boleh mengatakan rahasia ini. Lihat, dia demi pertimbangan keseluruhan, bukan untuk kebaikanmu. Aku ingin datang kepadamu selama bertahun-tahun, kamu juga banyak merawatnya, dan jangan berhutang-hutang emosional. Si Ye Yi tersenyum, kata Zuofan pelan. Bai Li bergemuruh dan mengangkat alisnya, tetapi dia masih berkata dengan tegas, tidak peduli apa yang dia pikirkan, tetapi dia telah menyimpan rahasia ini untukku selama seratus tahun. Aku menerima perasaannya, tolong angkat tangan. Oke, kamu menerima kasih sayangnya, dan aku juga menerima kasih sayangmu. Ini adalah satu-satunya waktu, bukan sebagai contoh. Setidaknya, tunggu sampai kamu yakin, lalu lakukan denganku. Sambil tersenyum, Zuofan mengangguk ringan, lalu menjabat tangannya, melepaskannya, dan berbalik untuk pergi. Tetapi suaranya yang merdu terdengar di telinga tiga orang, sebulan kemudian, aku pergi dari dunia ini, pergi tempat leluhurmu ingin pergi. Siapapun yang ingin kamu ikuti, ikuti saja aku. Aku kekurangan staff, jangan pikirkan, hehehe. Dengan sedikit menyipitkan mata, Bai Li Jing Tian mengertakan giginya dengan geram, apa maksudnya? Setelah membunuh para leluhur, apakah Anda masih ingin merekrut kami? Impian, yah, aku tidak bisa mengatakan itu. Dahulu kala, Bayu Yu Yu merenung sedikit dan bergumam, nenek moyang berperang dengan dia dengan adil, terlepas dari hidup dan mati. Dan ketika leluhur meninggal, meskipun menyesal, dia tidak membenci. Sungai dan danau, tersesat dalam pertempuran yang menentukan, bagaimana bisa ada kebencian? Pangeran Anda, jika Anda bahkan tidak memiliki pola pikir ini, bagaimana Anda bisa menjadi lebih kuat? Lihat diri Anda, selama seratus tahun terakhir, bahkan dua anak laki-laki Ouyang Changking dan Ye Lin Anda tidak bisa mengalahkan mereka. Anda tahu, mereka adalah para kekalahan Anda sebelumnya. Bahkan jika Anda mematahkan lengan Anda, Anda tidak akan kehilangan kekuatan tempur Anda sedemikian rupa. Anda dapat memikirkan apa yang telah Anda lakukan selama seratus tahun? Benci. Tanpa ragu, kata itu tiba-tiba muncul di jantung Ba Ili Jing Tian. Itu benar, dia membenci, membenci Zuo Fan yang membawanya pergi, membenci kehilangan kekuatannya, membenci semua orang karena jatuh padanya, dan sarkasme. Karena kata kebencian inilah ia mengisi dadanya, sehingga hatinya tidak bisa lagi menampung orang lain, dan pedang-pedangnya sendiri hampir kosong. Memikirkan hal ini, Ba Ili Jing Tian menghela nafas untuk waktu yang lama, tetapi menutup matanya tanpa daya. Ya, untuk menjadi lebih kuat dan mengalahkan pria ini yang membuatnya membenci seumur hidup, hal pertama yang harus dilakukan adalah menghilangkan kebencian dan melihat puncak. Ba Ili Yu Yu menyaksikan dari samping, mengungkapkan sedikit kelicikan, diam-diam berkata, Kalau begitu, mari kita ikuti masa lalu bersama, dunia yang kuat yang semua leluhur ingin lihat. Mari kita lihat mereka, dan itu akan menghiburnya bahwa lelaki tua itu dalam semangat langit, bukan? Ha ha ha, apakah Anda ingin mengikuti anak itu lagi? Meliriknya dengan juling, Ba Ili Yu Lei menggelengkan kepalanya dengan ceroboh. Di sisi lain, dengan teriakan tangisan, Ba Ili Jing Wei dan Ba Ili Jing Shi didorong dan dimarahi, dan karya-karya rincin berjalan di atas awan dipukuli dengan hidung bengkak dan meratap. Melihat semua ini, Luo Yunhai tidak bisa membantu tetapi mengerutkan kening, sedikit tak tertahankan, bagaimana mereka bisa menjadi kaisar, bahkan jika mereka tawanan. Bagaimana mereka bisa begitu dipermalukan? Ini adalah kekalahan raja, siapa yang membiarkan mereka kalah? Pada saat ini, Zuofan berjalan ke sisinya dan berkata dengan acuh tak acuh. Hanya saja, menang tampaknya seperti orang tua. Orang-orang Sisu ini adalah tahanan sebelumnya, berpura-pura seperti apa sekarang? Berpikir sedikit, Luo Yunhai memandang Zuofan dan bertanya, Brother Zuofan, meskipun Ba Ili Jing Wei kejam. Tetapi tidak akan pernah melakukan apapun yang merendahkan dan bermartabat, saya harap Anda akan menyerahkannya kepada saya. Ya, mengapa orang memperlakukan saya? Bagaimana saya memperlakukan orang? Saya bisa membunuhnya, tetapi saya seharusnya tidak pernah menghinanya. Dengan sedikit senyum, Zuofan mengangguk, kamu adalah pemiliknya, kamu memiliki keputusan akhir. Setelah mendengar ini, Luo Yunhai senang dan berlari ke depan. Zuofan menggelengkan kepalanya dengan cemberut dan melihat ke samping. Lihat, ini adalah bagian terakhir dari iblis yang akan saya tunjukkan kepada Anda. Pada saat ini, siapa mereka dan siapa iblis itu? Murong Gel, petik 2, chapter 1175, Cloud Emperor Summon. Ham-ham, ini adalah kaisar yang berada di atas bintang pedang dan perdana menteri yang tak tertandingi. Itu membuatmu sombong dan membuatmu luar biasa. Apakah itu tidak diinjak olehku sekarang? Ji-ji-ji, aku tidak bisa berpikir bahwa suatu hari, pria besar ini akan sangat kejam oleh kita. Hahaha. Bang-bang-bang. Suara meninju dan menendang, satu demi satu, suara teredam berlanjut, Ba'ili Jingwei dan orang lain mengepalkan gigi mereka, tidak mengatakan sepatah katapun, hanya mentolerir diri mereka sendiri. Hanya suara teriakan menggema di telinga, tetapi semakin berisik, membuat orang-orang bosan. Dan baru setelah Luo Yun berhenti di depan laut, mereka menciutkan kepala mereka dan saling membubarkan diri, tetapi lengkungan cahaya yang tergantung di sudut mulut mereka seperti penjahat. Melihat semua ini dengan mata dingin, Murong Sui menggelengkan kepalanya tanpa daya, dan wajahnya penuh kehilangan. Saya tidak bisa memikirkan orang-orang biasa yang dalam kondisi baik dan hari-hari biasa. Ketika mereka dalam kesulitan, mereka meninggalkan mobil dan tidak bertanggung jawab. Ini seratus mil garis lintang dan bujur, dan kami berpikir bahwa pertarungan terbesar tidak dapat melakukan hal seperti itu. Tanpa menjawab, Zuofan hanya tertawa tidak bertanggung jawab, berbalik dan pergi, dan cahaya yang dalam memancar dari bagian bawah matanya. Dalam pemikiran yang baik dan yang jahat, iblis ada di dalam hati. Berapa banyak orang di dunia ini yang dapat bertahan di jungkat-jungkit ini? Ha ha ha. Kaisar bintang pedang jatuh, kecuali sangguan Feiyun dan beberapa mata-mata negara, yang dibawa kembali ke puncak negara bagian untuk dibuang. Dan sisa tawanan bintang pedang semuanya dikawal ke keluarga Luo dan diurus. Dan berita ini dengan cepat menyebar ke seluruh penjuru kekaisaran, dan segera membiarkan pasukan yang masih keras kepala menentang invasi ketiga negara kehilangan pilarnya dan hancur total. Sudah menjadi kenyataan bahwa bintang pedang itu jatuh dan Zongzu jatuh. Serangan balik Dongzu segera mengambil inisiatif, dan keluarga sangguan sekali lagi mendapatkan kembali kendali atas Dongzu. Dengan cara ini, lima negara bagian telah sepenuhnya diselesaikan, dan beberapa pangeran juga kembali ke markas mereka untuk menangani masalah di negara bagian. Zuo Fan secara alami berhenti untuk sementara waktu, mengikuti semua orang di Luo Yunxiang dan kembali ke keluarga Luo. Luo Si Fan, yang sudah cemas, dan junior lainnya menunggu dengan cemas di rumah, dan ketika mereka melihat orang tua mereka kembali dengan selamat. Mereka tidak bisa membantu tetapi bersuka cita dan bergegas ke depan. Sekelompok orang tua di Luomeng, ketika mereka melihat kembalinya mantan pembantu rumah tangga besar Zuo Fan, tidak menyadari bahwa mereka membungkuk bersama untuk bertemu. Sangat khidmat dan mengagumkan. Kali ini, si kecil akhirnya melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana posisi pelayan Zuo di Liga ini penting. Selain itu, dia tidak buta, dan dia membuka matanya. Ini tidak bisa membantu tetapi mengejutkan mereka untuk sementara waktu, mengapa dia berpura-pura menjadi buta sebelumnya? Dengan cara ini, Zuo Fan memiliki perasaan lama dengan beberapa teman lama di Luomeng, tetapi tidak memiliki kenyamanan dalam hatinya. Tiga hari kemudian, di halaman belakang keluarga Luo, Zuo Fan dan Zuge Changfeng bermain-main, satu demi satu, hitam dan putih, jatuh seperti hujan, Luo Sifan melihat ke samping. Dan Zuge Changfeng mengerutkan kening dari waktu ke waktu. Pada saat itu, Gu Lingwei dengan indah mengulurkan jari-jari batu giyok hijau yang subur dan mengusulkan, kakek Zuge, datang ke sini. Hehehe, gadis kecil, jika kamu pergi ke sini, orang tua itu akan memblokir jalan sendirian. Di mana Zuo Butler bisa membunuhnya lagi? mengelus jenggotnya, Zuge Changfeng tersenyum dan menggelengkan kepalanya, memeluk Zuo Fan dalam pelukan hormat, jalan catur Zuo Butler semakin tajam. Dan lelaki tua itu rela jatuh. Mendengar ini, Luo Sifan tidak bisa membantu tetapi mengerang, kakek Zuge, Anda telah kehilangan 10 pertandingan berturut-turut. Bukankah Anda mengaku tidak terkalahkan di Sizu sebelumnya? Bagaimana? Bukankah itu rumah Zuo Stewart di Sizu? Lagi pula, orang tua itu bisa kehilangan permainan besar bagi Zuo Stewart 100 tahun yang lalu. Yang Tian tersenyum, dan Zuge Changfeng senang. Dengan sedikit senyum, Zuo Fan juga ragu-ragu, Zuge Cheng siang, ingat gendam selama berabad-abad itu. Kakak Zuo, Tuan, pada saat ini, pasangan Luo Yunhai datang ke kerumunan dan membungkuk kepada Zuo Fan. Zuge Changfeng dan Luo Sifan buru-buru bangkit dan memberi hormat Luo Yunhai. Pengurus rumah tangga, Bu, Ayah dan Ibu, Yunhai, kamu adalah pemilik rumah. Sepertinya aku harus mengunjungi kamu. Pagi-pagi, bagaimana kamu datang? Kata Zuo Fan acuh tak acuh sambil mengumpulkan buah caturnya. Jelas, tidak ada ketulusan. Tanpa sadar, Luo Yunhai menggelengkan kepalanya tak berdaya. Brother Zuo tertawa, beraninya aku mengganggu Anda untuk mengunjungi saya. Baru saja mendengar bahwa Anda kembali, banyak teman lama di Sisu ingin bertemu, termasuk dua maha guru di sini. Suanglong Supreme, tidak mengherankan, Luo Sifan aneh untuk sementara waktu, dua penghuni tertinggi itu sederhana, saya belum melihat mereka ketika saya sudah dewasa. Saya tidak berharap untuk mengunjungi saat ini, tentu saja, sambil tersenyum, mata Zuge Changfeng berkelip-kelip dengan seorang lelaki baik-baik saja. Zuo Butler sekarang telah mengalahkan Tuan Nomor Satu Jianzun yang tak terkalahkan di Wuzhou. Dia berada di keluarga Luokami, Luo Mengkami naik secara alami, mengatakan bahwa ia menggantikan keluarga Baili tidak berlebihan untuk menjadi keluarga pertama di dunia. Dua supremasi Sisu secara alami harus memberi lebih banyak wajah dan tidak bisa lagi sesombong sebelumnya. Mulutnya berubah menjadi lubang bundar karena terkejut, Luo Sifan menatap mata Zuo Fan. Penuh kemegahan. Paman Zuo ini, reputasi yang hebat. Dengan penuh perhatian, Zuo Fan bangkit perlahan dan berjalan keluar. Oke, bagaimanapun, ada beberapa pertemanan. Mari kita bertemu satu sama lain. Lagi pula, saya tidak akan melihat lagi. Tunggu. Namun, sebelum dia bisa keluar beberapa langkah, seorang pemabuk renyah terngiang di telinganya. Menengok ke belakang, Zuo Fan tidak bisa membantu tetapi bersinar. Hei, Suanger, saya sudah lama tidak bertemu Anda. Saya belum melihat Anda dalam beberapa hari terakhir sejak saya kembali ke rumah Luo. Kemana saya pergi? Hahaha, nyonya suci, Zuo Fan tertawa keras, matanya penuh kelembutan. Hari-hari ini dia masih aneh di dalam hatinya. Cukup beralasan bahwa dia menghubungi keluarga Luo untuk melakukan sesuatu bersama. Suang R juga harus tahu mengapa dia tidak berpartisipasi di dalamnya dan menunggunya untuk kembali. Ini bukan kepribadiannya. Luo Yunhai dan yang lainnya juga sedikit menganggup dan tersenyum ringan pada Yun Shuang. Sudut mulutnya melengkung-melengkung misterius, dan Yun Shuang tidak berkata apa-apa. Ketika dia datang ke Zuo Fan, dia meraih tangannya, ikuti aku. Ada apa? Leluhurku ingin melihatmu? Leluhur, alis berkedip, dan mata Zuo Fan berkedip dengan keraguan. Dengan sedikit senyum, mata Suanger memancarkan lingkaran biru misterius dan menganggup. Ya, leluhurku keluarga Yun, Yun Di, salah satu dari sepuluh kaisar kuno. Untuk melihatmu, kaisar iblis Zuo Yifan. Wajahnya bergetar tanpa sadar, Zuo Fan merasakan kejutan, dan wajahnya berangsur-angsur redup, dengan pecurigaan yang mendalam di bagian bawah matanya. Yun Di, yang telah lama menghilang, sebenarnya di tempat ini? Titik-titik-titik, sepuluh hari kemudian, di hutan gelap, dua sosok pria dan wanita, satu berkedip, muncul ditumpukan puing-puing ini. Melihat ke atas, semua mata tertuju pada bukit-bukit yang berantakan dengan rumput liar. Ini adalah rumah leluhurmu dari keluarga Yun? Zuo Fan bertanya setelah melihat ke atas dan ke bawah. Yun Suang mengangguk sedikit, Ya, keluarga Yun kami sudah lama pindah dari tempat ini, dan sudah sangat sepi. Itu membuatmu tertawa. Jika bukan karena perang terakhir di Wuzu, aku tidak akan kembali ke tempat ini, mencari nenek moyang memberkati. Sejak itu, saya berada di sini untuk menerima para leluhur untuk mengajar dan berlatih. Dia mengatakan bahwa Yun Suang memiliki selusin sidik jari di tangannya, tetapi suara fluktuasi ruang terdengar, dan ada gelombang cahaya di depan batu, mengambang seperti gelombang laut. Oke, ayo pergi. Melihat kembali ke Zuo Fan, Suang R. tersenyum lembut, lalu mengambil tangannya, dan berlari ke arah ombak, dan dengan suara keras, sosok itu menghilang. Ketika mereka muncul kembali, keduanya jatuh ke ruang gelap. Mereka tidak bisa mencapai jari-jari mereka, dan tubuh mereka tampak melayang di langit seolah-olah mereka tidak di bawah kendali mereka. Hanya bintang-bintang di langit dan cahaya bintang yang bersinar yang misterius dan dalam. Boom! Suara keras dan sosok yang panjang dan panjang muncul di depan mata keduanya, dan cahaya putih berkilau yang dipancarkan dari tubuhnya juga menangkap seluruh bagian kegelapan, seperti hari itu. Selamat datang di ruang bintang pria tua itu, Kaisar Iblis Zuo Yifan. Kamu, adalah Kaisar Yun. Kelopak matanya bergetar, hati Zuo Fan dingin. Meskipun dia sudah dipersiapkan sejak lama, ketika dia melihat seorang master tingkat Kaisar, dia tidak bisa menahan perasaan kaget. Tau, Zuo Fan muda, lihat senior. Yun Suang juga buru-buru membungkuk dan membungkuk, lihat leluhur tua. Kamu tidak harus sopan. Orang tua itu hanya sisa-sisa. Dengan sedikit lambayan tangannya, Kaisar Yun tampak serius, dan berkata dengan ringan, Iblis Kaisar Zuo Yifan. Apakah Anda tahu mengapa orang tua itu datang kepada Anda? Sambil menggelengkan wajahnya, Zuo Fan tidak berani mengangkat kepalanya dan membungkuk, para junior tidak tahu. Tolong tunjukkan para senior, karena kamu kehilangan sesuatu, jika tidak ada hal seperti itu, kamu akan mati. Martabat yang tak terkatakan, Kaisar Yun berteriak keras, Wah, tidak masalah jika Anda mati. Tetapi Anda akan kelelahan dan semua orang akan terbunuh dan dicat. Jadi, Anda harus mengembalikan benda ini, mengerti? Tanda tanya. Mengernyit sedikit, Zuo Fan berpikir sedikit, dan berkata pelan, Aku tidak kenal senior, apa yang aku cari? Kamu mengerti ini, melihatnya dengan dingin, Kaisar Yun berteriak. Awalnya kamu adalah pria di luar takdir, meskipun orang tua itu tidak dapat melihat nasibmu, tetapi dia juga dapat memeriksa masa lalumu. Tetapi selama bertahun-tahun, pria tua itu telah berurusan denganmu, saya tidak tahu apa-apa. Tahukah Anda mengapa? Itu karena ada sesuatu di tubuh Anda yang akan membantu Anda melintasi langit. Apakah Anda tahu apa itu? Kelopak matanya bergetar sedikit, Zuo Fan berpikir sedikit, dan sepertinya menebak, Mungkinkah itu? Apa yang dilakukan pendahulunya untuk mengembalikan saya ke hal seperti itu? Apa yang harus kamu dapatkan? Hanya kamu yang tahu. Orang tua itu hanya bisa memberimu pengingat. Tanpa mengungkapkannya, Yun ditiba-tiba memiliki cahaya putih berkedip di tangannya, dan bola hitam seukuran tamparan, lalu keluar dari tangannya. Lalu menjentikannya dengan lembut, dan melemparkannya ke sisi Zuo Fan. Ini adalah kekuatan seumur hidup lelaki tua itu, Paladin kelas 6 yang halus, yang mengarah ke surga dan bumi. Surga dan bumi mencakup segala dan mencakup semua. Selama Anda merasakan apa yang Anda inginkan, ia dapat membawa Anda kemana saja dan menemukan apapun yang Anda inginkan. Benda atau orang, itu juga akan memandu Anda pada apa yang Anda cari. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.